Bantuan berupa 10 ton beras ini akan disebar ke seluruh polsek di jajaran Polres Gersik melalui babin kamtipmas di setiap desa. Pemberian bantuan beras 5 kg untuk setiap kakak ini akan menyasar ke warga yang terdampak COVID-19 namun belum tersentuh bantuan jaring pengaman sosial pemerintah pusat maupun daerah. Kapolres Gersik AKBP Kuswara Wibowo mengatakan pendistribusian bantuan yang digelontarkan oleh Mabes Polri ini sebagai upaya membantu masyarakat dalam mendapatkan pangan di tengah pandemi COVID-19. Agar tidak salah sasaran, pendistribusian akan melibatkan babin kamtipmas di setiap desa yang akan menyotir dan mendata warga yang belum terkover bantuan pemerintah. Pada hari ini kami, Polres Gersik, mendistribusikan beras sebanyak 10 ton dari Mabes Polri kepada masyarakat yang membutuhkan bagi warga yang terdampak COVID-19. Ada pun yang kami khususkan adalah warga masyarakat yang selama ini belum pernah terdata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah berkaitan dengan mungkin karena faktor KTP atau faktor human error dan lain sebagainya. Namun demikian, semoga ini bisa meringankan daripada beban masyarakat yang terdampak COVID-19 ini dan semoga situasi tetap kondusif, tetap terjaga stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Gersik. Selain itu, Kapolres Gersik juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Gersik, Sugiantoro, ARK TV, melaporkan.